Pembersah ribuan Aremania memadati halaman Stadion Kanjuruhan Malang untuk berdoa bersama memperingati 40 hari terjadinya tragedi Kanjuruhan pada Rabu malam lalu. Tangisan keluarga korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan mengiringi doa bersama ini. 135 bendera merah putih dikibarkan setengah tiang berjajar di lokasi acara doa bersama peringatan 40 hari tragedi Kanjuruhan. Jumlah bendera ini sama persis dengan jumlah korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan. Pengibaran bendera setengah tiang merupakan ungkapan duka mendalam mengenang 135 jiwa yang terenggut dalam tragedi kemanusiaan itu. Ribuan Aremania larut dalam kekusukan memanjatkan doa dan tahlil bagi para korban. Tak hanya Aremania, hadir juga perwakilan beberapa supporter klub sepak bola seperti dari Gresik, Lamongan, Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Tangis keluarga korban meninggal pecah di akhir acara tidak kuasa menahan kepiluan hilangnya nyawa anggota keluarga mereka. Salah satu korban tragedi Kanjuruhan yang datang mengikuti doa bersama ini berharap agar kasus ini diusutuntas. Sekaligus berharap penambahan tersangka serta menambahkan pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana atas tragedi ini yang dinilai bukan hanya persoalan kelalaian.